KPU akan membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober 2023. Baca Pres Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan pun mulai ancang-ancang membidik pemilih Pulau Jawa yang jadi lumbung suara menjanjikan. Pendaftaran Capres dan Cawapres pemilu 2024 tinggal satu setengah bulan lagi. Partai politik mulai sibuk menyusut strategi pemenangan meraih suara pemilih termasuk di wilayah yang kerap jadi medan pertarungan suara di Pulau Jawa. Jumlah penduduk Pulau Jawa yang besar jadi lumbung suara yang menjanjikan. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Koiri optimistis dipilihnya Mohamim Iskandar sebagai bakal Cawapres Anies Baswedan bisa membidik suara pemilih di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penduduk terbesar yang kemudian menganjikan itu adalah Jawa Balat, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Anies dalam konteks berbasis ini ada kelemahan di Jawa Tengah. Dengan figur Cain Min Maka yang kemarin tidak tertembus oleh Anies akan tertembus. Saya mulai kemarin jalan. Sementara Partai Gerindra tetap yakin bisa memenangi suara pemilih di Jawa Timur untuk memenangkan Baca Pres Prabowo Subianto di Jawa Timur meski DKB tidak lagi jadi bagian parpol koalisi. Tadi kalau ditanya mengenai bagaimana persoalan di Jawa Timur tentunya kami Partai Gerindra sebagai partai kedua terbesar pemenang pemilu. Kami juga sudah ada langkah-langkah simulasi-simulasi yang dilakukan seandainya koalisinya dengan A dengan B dan tentunya tidak bisa saya ungkap di sini namun kami insya Allah siap dalam keadaan apapun. Sedangkan PDI Perjuangan menjaga Jawa Tengah sebagai lumbung suara bagi Baca Pres Ganjar Pranowo. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta seluruh kader di Jawa Tengah yang diculuki Kandang Banteng untuk menjadi pelopor kemenangan Ganjar. Melalui konsolidasi yang dihadiri oleh tiga pilar partai ini Jawa Tengah sebagai Kandang Banteng dan Jawa Tengah sebagai basis utama barisan Soekarnois saya harapkan benar-benar menjadi pelopor dalam seluruh gerak kemenangan partai. Survei Litbang Kompas yang dibiayai harian Kompas pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 menunjukkan proporsi pemilih tiga Baca Pres. Hasilnya untuk Pulau Jawa elektabilitas Ganjar Pranowo 39,6 persen Prabowo Subianto 28,8 persen dan Anis Baswedan 16,7 persen. Sementara untuk Luar Jawa elektabilitas Ganjar Pranowo 27,0 persen Prabowo Subianto 34,7 persen dan Anis Baswedan 22,3 persen. Jawa ini cenderung dikuasai oleh Ganjar ya dan dengan dukungan yang kami temukan saat ini 39,6 persen suara sementara Prabowo 28,8 persen kemudian Anis di 16,7 persen Nah Ganjar ini menguasai Jawa Tengah lalu Jawa Timur dan DIY terutama Sedangkan Prabowo menguasai Jawa Barat dan Banten Nah kalau Anis ini masih unggul di Jakarta Nah kalau kita lihat di luar Jawa ini memang cenderung dikuasai oleh Prabowo dengan persentase 34,7 persen sementara Ganjar 27 persen dan Anis sekitar 22,3 persen Pendaftaran Capres-Capres akan dibuka KPU mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023 Namun politik masih sangat cair hingga komposisi koalisi masih mungkin bisa berubah Tim Liputan, KompasTV